Terima kasih Anda terus bersama perbincangan khusus dengan Presiden Susilo Bampang Hidoyono. Pak SBY, sejumlah Jenderal Purnawirawan telah menyatakan siap untuk menjadi capres dalam pemilu mendatang. Ada Pak Wiranto, Prabowo, Sutyoso, akan ada perang bintang Pak nanti di pemilu 2009. Sejauh mana sebetulnya Pak SBY mengukur kekuatan para jenderal-jenderal ini? Pertama, kita harus hormati hak politik beliau-beliau untuk juga mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia mendatang. Tentang seberapa besar peluang beliau, kekuatan beliau yang bisa mengukur justru para calon itu sendiri. Contohnya saya dulu, saya salah mengukur peluang untuk menjadi wakil Presiden tahun 2001. Tapi saya tidak salah ketika saya mengkalkulasi, mengukur peluang dukungan rakyat untuk pemilihan Presiden tahun 2004. Oleh karena itu, saya tidak berani mengukur seberapa besar kans beliau itu satu persatu. Beliau lah yang mestinya bisa mengukur sejauh mana keberhasilan untuk menjadi Presiden periode mendatang. Dari tiga nama itu Pak, yang sering digadang-gadangkan kan tiga nama itu. Setidak-tidaknya yang kita sering lihat iklannya di televisi. Pak Wiranto dengan iklannya kemiskinan, Prabowo dengan iklan Gerindra begitu Pak. Kemudian juga Pak Sutioso yang juga mengatakan pilihlah pemimpin yang sebenarnya. Setidak-tidaknya dari tiga nama ini, apakah memang Bapak merasa mereka punya kans yang cukup besar? Atau mereka memang betulnya berpuang untuk mendongkel Bapak sebagai Presiden? Saya sekali lagi tidak berani menilai seberapa besar peluang beliau-beliau itu. Karena beliau yang lebih tahu. Saya kira beliau juga tahu sekarang ini berapa peluangnya untuk berhasil dalam pemilu yang akan datang. Jadi saya tetap berpeduman biarlah beliau sendiri yang mengukur peluang-peluang itu. Bapak merasa terancam dengan hadirnya para bintang-bintang ini? Tidak, tidak. Karena saya ini siap berkompetisi dengan memohon ridha Allah SWT. Dalam kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Semuanya harus kita persiapkan mental kita. Siap kalah, siap menang. Oleh karena itu sama sekali saya tidak terancam. Tetapi saya juga tentunya berikhtiar agar perjuangan politik saya berhasil dengan cara-cara yang tepat. Pak, saya ingin mengacu ke Pilpres 2004. Ketika itu Pak Wiranto juga sudah maju. Dan sempat ada kabar. Suatu ketika Bapak dipanggil oleh para susupuh TNI meminta agar Bapak mundur. Biarkanlah Pak Wiranto, karena Pak Wiranto ketika itu lebih senior, untuk yang maju. Jadi hanya ada satu calon dari militer. Betul tak hal itu Pak? Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jangan dikira seluruh sesepuh TNI, katakanlah itu betul-betul satu dalam pemikiran, satu dalam pendapat. Memang ada satu, katakanlah occasions waktu itu, beberapa sesepuh TNI berkumpul. Mengingat ada dua calon waktu itu, Pak Wiranto dan saya. Pendapat beliau itu sebetulnya, yang saya ketahui sendiri, alangkah bagusnya kalau calon yang berlatar belakang TNI itu satu. Dengan demikian, ya teorinya, katakanlah teori yang dianut, suaranya tidak terpecah. Begitu. Tetapi ketika siapa yang harus maju mewakili dalam tanda kutip almamata TNI, beliau-beliau juga tidak bersepakat. Ada yang berpendapat, bagaimana kalau yang lebih senior, Pak Wiranto. Ada yang berpendapat, termasuk Bapak Edi Sudrajat, almarhum, yang diusung oleh, atau yang didukung oleh keluarga besar TNI, kalau katakanlah itu dukungan moral, tentulah calon yang kansnya lebih besar untuk berhasil dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu. Itulah yang terjadi. Dan yang lebih besar, Pak Pak, ketika itu? Iya, tapi saya teruskan dulu. Oleh karena itu, ketika sampai kepada saya, mungkin juga sampai kepada Pak Wiranto, karena demokrasi ini milik rakyat, bukan milik sesepuh TNI, siapa yang menentukan yang maju atau yang B, lihatlah saja perkembangannya nanti, dan rakyatlah yang akan sesungguhnya memilih siapa yang paling kuat dan siapa yang berhasil. Dengan demikian, tentram dan mesej kita adalah mari kita berkompetisi secara sehat waktu itu. Saya tetap menghormati Pak Wiranto, dan dalam kampanye saya, tidak pernah saya menyerang kandidat-kandidat yang lain termasuk Pak Wiranto. Masih soal Pak Wiranto, dulu ketika Bapak ditawari untuk menjadi Menteri oleh Presiden Soeharto, maupun Presiden Habibie, Pak Wiranto lah yang kemudian berhasil meyakinkan dua Presiden ini bahwa Bapak ingin terus mengabdi di TNI. Ada sejarah seperti itu. Sejauh ini atau saat ini, bagaimana Bapak menggambarkan hubungan dengan seorang Wiranto? Hubungan saya dengan beliau sebenarnya baik. Tidak ada satu peristiwa, satu isu yang lantas memecah silaturahim saya dengan Pak Wiranto. Kurang lebih dua bulan yang lalu, saya juga berkomunikasi melalui telpon. Ketika kita sama-sama kaget ada berita di surat kabar, ada sejumlah jenderal disebut SBY, Wiranto harus bertanggung jawab tentang peristiwa penculikan. Kaget kami berdua, kita saling berkomunikasi. Dan saya ini contoh saja bahwa komunikasi saya dengan Pak Wiranto sesungguhnya masih ada. Bahwa sekarang kami saling berkompetisi, yaitulah kenisayaan demokrasi yang harus kita terima dengan penuh kesadaran. Hubungan tetap baik walaupun Pak Wiranto makan nasi aking di televisi, Pak. Itu siasat dan taktik beliau. Dalam pemilu itu kan masing-masing berpikir siang dan malam barangkali, apa cara-cara yang jitu untuk menembak pemerintah, untuk menembak SBY. Barangkali begini. Termasuk makan nasi aking. Saya sudah bertanya tentang Pak Wiranto, saya ingin soal Pak Prabowo. Hasil survei setidaknya menunjukkan ada peningkatan pesat dari suara Pak Prabowo. Disebut-sebut sejumlah analis, Prabowo bisa menjadi kuda hitam dalam pemilu mendatang. Bapak melihatnya seperti apa? Politik itu kan berbeda dengan matematika. Dalam politik setiap kemungkinan bisa terjadi. Sekarang ada analisis, akhirnya SBY kembali head to head dengan Megawati. Begitu. Ada juga atau tidak? Mungkin ada orang ketiga, kuda hitam. Biarlah semuanya mengalir apa adanya. Analisis bisa bermacam-macam, prediksi bisa bermacam-macam. Dan saya pada posisi bahwa sekali lagi, dalam politik apapun bisa terjadi. Karena begitu dinamis, begitu berubah dan berkembangnya satu posisi, formasi politik dari satu periode ke periode yang lain.